Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian Hari ini saya kembali ingin mengajak kita bernyanyi bersama-sama Kali ini lagunya dari sekolah minggu Lagu-lagu, lagu sekolah minggu Liriknya sederhana tapi maknanya sangat dalam Sering kali kita nyanyikan, sering kita dengar Dan mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini Judulnya, Hidupku Bukannya Aku Lagi Satu, dua, tiga Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalanku Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalanku Yesus Hidup Yesus Hidup Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalanku Sekali lagi biar semangat Hidupku Bukannya Aku Lagi Hidupku Bukannya Aku Lagi Tapi Yesus Dalanku Hidupku Bukannya Aku Lagi Liriknya sederhana karena lagu ini diciptakan untuk anak-anak sekolah minggu Supaya mudah dipahami Jadi kata-katanya dibuat sederhana dan ringan sekali Jadi kita sebagai orang dewasa dapat memahami lagu ini Nah lagu ini terinspirasi dari Galatia Pasal yang kedua Ayat yang ke-20 Saya akan bacakan bagi kita semua Namun Aku Hidup Tetapi bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam Aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah Yang telah mengasihi Aku Dan menyerahkan dirinya untuk Aku Semenjak kita menyerahkan diri kita untuk percaya kepada Kristus Semenjak ada roh kudus yang berhembus masuk ke dalam kehidupan kita Maka di saat itulah kita menjadi milik Kristus Dan hidup yang kita jalani setiap hari Hidup yang kita hayati setiap detik Bukan tentang kita Bukan bercerita tentang diri kita Tetapi hidup kita ini menarasikan tentang Kristus Ada dua refleksi yang ingin saya bagikan pada hari ini Ketika kita menyadari bahwa ada Kristus di dalam diri kita Hal yang pertama Kalau kita menyadari ada Kristus di dalam kehidupan kita Kalau kita menyadari bahwa hidup kita bukan tentang kita Tetapi tentang Allah Maka kita akan menjalani kehidupan kita Lebih berserah kepada Allah Tunduk ke dalam rencananya Tunduk ke dalam kehendaknya Bukan kehendak kita Kadang-kadang di dalam pengalaman kita Ada begitu banyak keinginan kita Yang tidak tersampaikan Ada begitu banyak hal yang kita dambakan Tetapi kita tidak bisa meraihnya Karena Allah kadang-kadang mempunyai jalan yang berbeda Dan kita mesti tunduk pada jalan itu Pada kehendak itu Nah hal yang kedua Kalau kita menyadari kehidupan kita ini ada Kristus di dalamnya Maka kita akan menjalani keseharian kita Dengan sebaik-baiknya Melalui tutur kata kita Melalui perbuatan kita Di dalam pekerjaan Di dalam pelayanan kita Dalam karya yang kita buat Maka kita melakukan semua itu Untuk Tuhan Dan menampilkan kehidupan kita ini Sebaik-baiknya Di tengah dunia ini Sehingga sekeliling kita Atau orang-orang di dekat kita Boleh melihat Benar bahwa di dalam diri kita Ada Kristus Di masa pandemi ini Tidak mudah untuk memahami kehendak Allah Tetapi tugas kita adalah tunduk pada kehendaknya Kita belum tahu Tetapi suatu saat nanti kita akan melihat Pekerjaan Allah yang luar biasa Di dalam kehidupan kita Dan di masa-masa sulit ini Kita harus tetap menampilkan kekristenan kita Dengan elegan Di tengah masyarakat Di tengah-tengah dunia ini Sehingga banyak orang boleh melihat kehidupan kita Ada Kristus yang terpancar Di dalam kehidupan kita Kiranya renungan di hari ini Menguatkan dan memberkati kita semua Silahkan berdoa Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Boleh disentuh oleh lagu yang sederhana ini Tetapi mengingatkan kami bahwa Engkau hadir di dalam diri kami Di dalam hidup kami Bukan untuk Kedirian kami Bukan untuk kehidupan kami Tetapi hidup kami ini Menarasikan Menceritakan kemuliaan Allah Oleh karena itu Ajarilah kami untuk berserah Tunduk pada rencanamu saja Ajarilah kami untuk tetap konsisten Memancarkan kasih Memancarkan terang Memancarkan kekristenan yang elegan Di tengah-tengah dunia ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita di hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!